Halo Sobat Bumi, kembali lagi sama aku Indah Suyandini di EduTalks, bincang-bincang seputar edukasi. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang Dari impulsif ke produktif, menghindari perilaku konsumtif di era digital. Siapa di sini yang pernah tergoda sama diskon online nih? Terus berakhir beli barang deh yang sebenernya gak kita butuhin banget. Nah jangan khawatir, kamu gak sendirian loh. Di era digital ini, kita sangat mudah terjebak sama yang namanya perilaku konsumtif. Tapi tenang aja, di episode kali ini kita akan berbagi tips and trick untuk mengubah kebiasaan impulsif menjadi lebih produktif dan bijak. Tapi sebelum itu, aku mau kenalan dulu nih sama bintang tamu kita yang kece banget. Halo Kak, boleh perkenalan diri dulu Kak? Oke, halo Indah dan halo juga Sobat Bumi semua. Oke, kenalin ya nama aku Stephen dari Pendidikan Geografi Angkatan 2023. Halo Kak Stephen, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah nih, kabar baik banget dan juga sehat, Indah. Indah sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, aku juga dalam keadaan baik dan sehat. Nah kalau boleh tahu nih Kak, Kak Stephen sekarang lagi sibuk apa nih? Buat kesibukan aku sekarang, lagi kuliah aja sih Kak, mungkin sama kegiatan organisasi yang lumayan padat nih. Nah kalau Kak Indah sendiri gimana kesibukannya? Aku juga sama nih Kak, kesibukannya lagi kuliah aja terus juga sama ikut kepanitian dan organisasi gitu di kampus. Nah, kita langsung masuk ke inti pembahasannya nih ya Kak. Jadi, di zaman digital seperti sekarang ini, kita tuh dibombardir banget sama yang namanya godaan belanja online nih. Mulai dari promo, flash sale, dan juga diskon-diskon menarik lain yang ditawarkan di berbagai media online. Ada juga nih istilah yang sekarang sering banget kita dengar, pasti kalian semua juga tahu nih. Yap, bener banget, promo. Nah, kalau menurut Kak Stephen sendiri, apa sih arti dari perilaku konsumtif ini Kak? Oke, kalau dari aku sendiri, perilaku konsumtif itu tuh menurut aku perilaku atau mungkin style kalau anak sekarang ya bilangnya, style individu yang sering banget nih belanjain uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Apalagi kan sekarang zaman digital gitu ya, kayak apa-apa yang lain pasti bakal dibeli. Ditambah sekarang ada e-commerce yang ngeluarin banyak diskon-diskon nih. Nah, kalau menurut aku tuh konsumtif kayak gitu tuh Kak, yang membelanjakan apa-apa tanpa pertimbangan dulu. Ya, bener banget Kak, aku juga setuju sama Kak Stephen. Jadi tuh kayak seperti muncul keinginan untuk mengonsumsi atau membeli produk di luar batas wajar gitu ya Kak ya. Tapi nih, menurut Kak Stephen sendiri, kenapa sih perilaku konsumtif ini tuh semakin marak banget di era digital dan membuat kita tuh jadi pribadi yang impulsif gitu Kak? Kalau menurut aku sendiri, kayak yang aku bilang tadi ya, di era digital ini, apa-apa tuh kan sekarang dikasih kemudahan akses ya, baik dalam belanja online dan juga hal lainnya. Nah, ditambah juga pengaruh sosial media itu besar banget nih. Jadi, algoritma di platform seperti e-commerce bahkan dirancang untuk membuat kita merasa butuh akan sesuatu yang sebenarnya nggak kita perluin nih. Belum lagi, adanya one-click buy dan metode pembayaran yang cepat. Jadi, membuat kita semakin gampang kegoda. Ditambah juga kayak yang Kak Indah bilang nih tadi di awal-awal yang namanya istilah FOMO. Anak sekarang kan mungkin kalau nggak sesuatu yang tren, muncul apa-apa, pasti pengen ikutan beli nih. Padahal sebenarnya nggak butuh hal-hal kayak gitu. Nah, apalagi juga promosi kayak flash sale, beli satu gratis satu, dan metode diskon lainnya tuh. Bikin kita kayak ngerasa, duh, rugi banget nih kalau nggak beli. Padahal barangnya sebenarnya nggak kita butuhin banget nih. Jadinya perilaku kayak gitu kayak spontan aja muncul gitu. Iya, bener banget Kak. Aku juga setuju nih sama pendapatnya Kak Steffen. Jujur ya, aku sendiri juga sering terjebak gitu sama promo-promo flash sale, terus istilah kayak diskon cuma hari ini gitu. Ataupun diskon-diskon yang besar-besaran gitu, aku sendiri juga sering tergoda gitu. Jadi, berujung check out deh. Maklum ya Kak, namanya juga cewek nih. Jadi, nggak bisa gitu ngeliat diskon terus kita nggak check out gitu. Tapi, dari Kak Steffen sendiri nih, kira-kira dampak apa yang bisa kita rasain gitu? Kalau misalkan kita terlalu sering belanja, terus jadi impulsif gitu, Kak? Kalau menurut aku pribadi, dampaknya ini banyak banget dan dampaknya juga bisa bahaya banget loh Kak Indah. Impulsif tadi tuh kan belanja yang nggak mikir pakai pertimbangan dulu ya. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus, ini bisa bikin keuangan kita berantakan banget nih. Kalau kalau saing, kita bisa kehilangan kendali atas keuangan kita. Bahkan kita bisa jadi sulit menabung nih, padahal kan uang kita kita simpen buat menabung. Tapi karena kayak adanya tadi diskon, kita jadi tak goda nih buat-buat belanja. Jadinya, kita malah kesulitan sendiri buat menabung. Terus juga, kita bisa terjebak dalam utang-tang-tang kredit. Kalau Kak Indah Platin, sekarang banyak ya berita-berita pinjol, kayak gitu-gitu. Nah, itu juga bahaya banget nih Kak. Seperti kadang ada rasa bersalah atau menyesal setelah membeli barang yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Nah, aku juga kadang ngerasa kayak gitu sih. Kayak aku nyimpen uang, terus tiba-tiba pas aku abis ngebelanjain itu, tiba-tiba kayak nyesal banget nih. Nah, terus juga menurut aku sendiri, kan kita beli barang-barang itu kadang nggak kita butuhin ya. Nanti itu ujung-ujungnya juga bakal kita buang atau apa. Jadinya kan jadi boros ya. Terus juga kalau kita ngebuang barang itu, nanti bisa berdampak ke lingkungan juga nih Kak Indah. Kayak jadi sampah yang semakin menumpuk, dan juga masalah-masalah lingkungan lainnya nih. Menurut aku kayak gitu sih Kak untuk dampaknya sendiri. Wah, ternyata sebenarnya dampaknya sangat besar ya dan bisa separah itu kalau kita nggak sadar gitu sama perilaku impulsif ini. Nah, kalau dari Kak Steven nih, kan tadi udah disebutkan tentang dampaknya. Nah, menurut Kak Steven, apa sih langkah pertama yang bisa kita lakukan atau kita ambil untuk mengubah perilaku konsumtif tadi menjadi lebih produktif gitu Kak? Kalau menurut aku mungkin langkah pertama itu, kita harus ada dulu ya sama pola konsumsi kita tuh seperti apa. Nah, mungkin hal gampangnya tuh coba dibuat catatan pengeluaran dulu selama sebulan. Terus kita lihat nih, ada berapa banyak uang yang bisa kita habisin untuk hal-hal yang nggak penting. Kemudian, kita bisa prioritasin kebutuhan apa yang emang kita butuh banget nih buat kita beli, bukan karena keinginan. Jadi, kita harus paham dulu prinsip butuh daripada ingin. Nah, selain itu juga biasakan tunda pembelian kalau emang lagi nggak ajen banget nih. Kalau lagi nggak dibutuhin dalam waktu yang dekat, nggak penting-penting banget, itu menurut aku bisa kita tunda dulu nih. Terus juga kalau ada barang yang ingin dibeli, coba tunda selama 24 jam atau bahkan 1 minggu. Dan bisa kita lihat nih, apakah nanti kita masih butuh barang itu atau nggak. Kadangkan ada aja ya, kita ngeliat diskon atau apa, kita langsung beli. Padahal ternyata kita nggak butuh banget dalam waktu itu dan ujungnya ya, jadi kita boros gitu kan. Itu kan nggak baik. Terus juga kalau kita ngerasa sering terpengaruh nih, liat-liat iklan, liat diskon di e-commerce ataupun mungkin di TikTok ya. Nah, itu bisa kita kurangi waktu di media sosial dan bisa kita gunakan juga aplikasi pemblokir iklan nih, Kak. Jadi, kita nggak bakal saing-saing ngeliat iklan atau diskon yang bikin kita tak goda nih. Ini bakal membantu banget sih, Kak. Dan juga kalau bisa, yang terakhir mungkin kuat iman menabung aja sih, Kak, menurut aku. Yang penting kita harus kuat-kuat iman aja nih, buat nabung. Jangan kuat dipakai yang nggak penting-penting. Iya, betul banget. Nah, Sobat Bumi bisa nih dicatat langkah-langkah atau tips and trick-nya nih dari Kak Stevan. Supaya kita bisa menghindari dan mengubah perilaku konsumtif kita menjadi lebih produktif. Nah, kalau kita bisa mengelola keuangan, keuangan kita terjaga, terus dompet kita juga bakal aman deh. Nggak ada lagi tuh istilah kanker atau kantong kering gitu. Nah, betul banget tuh, Kak Indah. Apalagi pelajar dan mahasiswa kayak kita sekarang nih, ya sukanya jajan, nggak mau ketinggalan tren. Mungkin dari sekarang bisa deh buat teman-teman dicoba pakai trennya yang lebih positif aja. Kayak menabung, terus juga biasain aja beli-beli yang emang penting-penting aja nih. Nggak usah takut kena gengsi atau apa. Kayak kalau emang nggak butuh, nggak usah dibeli. Jadi, kayak yang aku bilang tadi, tekankan prinsip butuh daripada ingin. Gitu, teman-teman. Setuju banget aku sama Kak Stevan. Jadi, kita bisa berpikir lebih matang dan menyiapkan tabungan untuk masa depan kita gitu ya, Kak. Karena pasti banyak banget manfaat yang bisa kita rasakan nih. Kalau kita bisa mengontrol diri kita supaya tidak berperilaku konsumtif sehingga menjadi impulsif gitu. Lebih baik kita mengurangi ataupun mengubah dari perilaku konsumtif menjadi produktif gitu ya, Kak. Betul banget tuh, Kak Indah. Apalagi salah satu manfaatnya yang dibilang tadi ya kita bisa menabung. Nah, jadi kita bisa lebih gampang nih buat mencapai tujuan keuangan dalam waktu jangka panjang. Nah, terus juga kalau kita bisa mengubah perilaku impulsif tadi ke perilaku yang lebih produktif, kita bisa nih mengendalikan keinginan belanja. Kita juga rasa lebih tenang, rasa lebih puas. Karena nggak bakal ada lagi nih rasa nyesel setelah beli bank yang nggak perlu. Dan juga waktu yang kita gunain tadi buat belajar online yang sebenarnya nggak penting itu, bisa kita manfaati nih buat fokus hal-hal yang lebih produktif. Kayak belajar, belajar, atau mengembangkan DIY gitu. Nah, bener banget nih Sobat Bumi. Oke, satu pertanyaan lagi nih, Kak Stephen. Gimana caranya biar kita nih nggak terpengaruh terus-menerus oleh media sosial yang penuh banget sama godaan konsumtif ini, Kak? Kalau buat kayak ini ya, biar nggak terpengaruh menurut aku sih, salah satu caranya kita ngebatasin konten ya, ngebatasin konten yang kita konsumsi. Jadi konten-konten yang soal kegiatan impulsif tadi, kalau bisa tuh kita pilih-pilih lah gitu. Jangan kita terima secara mentah-mentah. Apalagi kita sampai nggak follow-follow akun yang emang isi kontennya tuh negatif gitu kan, yang bisa mendorong perilaku impulsif tadi. Jadi, coba bisa follow akun-akun yang memberikan nilai positif dan juga memberikan edukasi. Bukan selalu pamer balang, gaya hidup mewah, dan juga hal-hal negatif lainnya nih. Juga bisa batasin nih waktu penggunaan media sosialnya, kayak yang aku bilang tadi. Bisa kita pakai buat hal produktif kayak belajar, belajar, ataupun hal lainnya. Karena semakin lama kita scroll, itu biasanya semakin besar nih kemungkinan kita buat terpengaruh membeli sesuatu yang nggak kita butuhin nih, Kak. Jadinya nanti pas kita udah belanjain, gitu deh, bisa ngasih nyesel, kayak, ih kenapa ya tadi dibelanjain, coba kalau nggak dibelanjain uangnya. Pasti bisa aku pakai buat ini, ini. Kadang emang gitu sih, Kak. Jadi nanti nyeselah di akhir tuh, Kak, biasanya. Mungkin kalau dari aku gitu sih, Kak, buat kalau misalkan kita nggak terpengaruh. Kayak kita lebih nggak batasin aja sama konten-konten yang mendorong kita ke perilaku impulsif kayak tadi. Iya, bener banget. Apalagi kalau semakin di-scroll tuh, kadang tiba-tiba live nih. Terus jadi pengen beli deh, gitu kan. Oke, itu tadi obrolan kita tentang menghindari perilaku konsumtif di era digital. Dimana pada masa ini, kita nih memang mudah banget terjebak sama yang namanya perilaku konsumtif. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mengubahnya lho, Sobat Bumi. Dengan sedikit kesadaran, perencanaan, dan kontrol diri, kita bisa mengubah kebiasaan impulsif menjadi lebih produktif dan bijak. Nah, betul banget tuh yang dibilang sama Kak Indah. Intinya, kuncinya itu ada di kesadaran dari diri kita sendiri dalam mengelola keinginan dan kebutuhan. Karena kebahagiaan bukan berasal dari seberapa banyak barang yang kita miliki. Tapi, dari seberapa bijak kita mengelola apa yang kita miliki. Wih, keren banget. Semoga kita semua bisa sama-sama belajar menjadi lebih bijak dalam mengelola keuangan, terutama di era digital ini yang penuh dengan godaan. Dan ingat, produktif itu lebih baik daripada impulsif. Wah, banyak banget nih insight yang bermanfaat hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak nih ke Kak Stevan yang udah mau bincang-bincang bareng aku di EduTalks kali ini. Sama-sama Indah. Semoga percakapan kita tadi bisa mengembukkan wawasan juga nih buat teman-teman yang nonton biar perilaku konsumtif tadi yang nggak baik tadi tuh bisa dikendaliin nih. Terima kasih juga ya Kak Indah atas kesempatannya. Amin, amin. Sama-sama Kak Stevan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau yang lainnya, baik untuk Kak Stevan ataupun teman-teman Sobat Bumi semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti EduTalks dan bagikan episode ini ke teman-teman kalian agar kita sama-sama menjadi pribadi yang bijak dan produktif. Jika kalian punya cerita atau tips lain seputar mengelola perilaku konsumtif di zaman digital, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar atau di media sosial kita ya. Sekian untuk EduTalks kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!